Sampai yang bertumpuk melalui sampah makanan ringan serta bungkus rokok terlihat di Taman Gurindam. Kebersihan taman ini tidak terlepas dari petugas taman yang sehari-harinya membersihkan taman tersebut yang telah dijadwalkan setiap harinya oleh Dinas Perkim Tanjung Pinang. Namun beberapa faktor di lapangan menjadi permasalahan untuk kebersihan di Taman Gurindam tersebut, seperti kekurangan petugas kebersihan, masalah gaji, serta jadwal dalam satu minggu. Petugas susus yang membersihkan Taman Gurindam dijadwalkan hanya bekerja dua kali dalam seminggu. Seorang petugas kebersihan jalan mengatakan Taman Gurindam dibersihkan seminggu dua kali dan dikerjakan oleh dua petugas kebersihan. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.